Intro Romo Mangun mengatakan bahwa anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Indonesia ini kaya, mulai dari pengambilan keputusan untuk pendidikan, kebijakan, dan boleh dikatakan ini salah urus. Terima kasih telah menonton! 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 antara kami dengan Romo Bangun dan juga mungkin beberapa timnya itu mencanangkan adanya tribina. Yaitu satu, bina manusia, yang kedua bina sosial, yang ketiga bina lingkungan. Jadi bina manusia itu bagaimana orang-orang yang tinggal di sini bisa mulai lebih dekat mengenal Tuhan atau lebih religis gitu, lalu yang bina sosial, bagaimana warga yang tinggal di sini itu punya hubungan yang baik, rasa senasib sepenanggungan antar warga. Lalu yang ketiga bina lingkungan itu bagaimana menata tempat ini, jadi menata kembali tempat-tempat yang memang seharusnya atau lebih baik ditempati. Itu mengadakan pendampingan, kemudian ada TK ya, disana ada untuk yang paut itu, tadi di bawah jembatan, nah itu ada dan sampai sekarang ternyata masih ada gitu ya, sudah 30 tahun lebih lah gitu, itu masih eksis sampai hari ini. Nah Romo waktu itu ya, ini orang yang kepontal-pontal nih bagaimanapun harus ditemani gitu. Nah sehingga kami juga ada beberapa mahasiswa, ada volunteer yang mau menemani mereka belajar, dan Romo Mangun membuatkan ruang pertemuan yang jadi ruang serba guna itu ya, nah itu untuk kelompok belajar, kalau sulit disana ada perpustakaan, ada buku-buku, dan ada relawan-relawan yang mendampingi anak-anak, ya termasuk saya juga waktu itu disana gitu ya, yang mendampingi anak-anak, kemudian juga orang tuanya gitu ya, orang tuanya kami juga kelompokkan, jadi waktu itu kami ada namanya kelompok pasutri, pasangan suami-istri, jadi 10 pasutri, 10 pasutri kayak gitu ada pertemuan, dan itu sebetulnya lebih pada mereka jurhat gitu ya, kami ya ngobrol aja gitu ya, supaya mereka juga punya keluhan-keluhan, terus kita kelola bersama-sama. Ini yang goreng kerupuk, karena hari ini menunya soto, kalau di salam ada makan siang dan snek, kebetulan kalau snek itu yang membuat ada orang tua murid, yang bikin tenaksi, dan lauk-lauk itu dimasak di sekolah. Cik coba, kamu bisa mati juga? Jomu mati. Romu itu, kalau diskusi sama saya, Indonesia ini kaya gitu ya, di desa-desa itu pun juga kaya. Jadi mulai dari pengambilan keputusan untuk pendidikan, pengambilan kebijakan, ini sebetulnya boleh dikatakan ini salah urus gitu, kenapa sampai kemiskinan begitu meluas, dan terjadi di mana-mana. Nah mestinya sekarang bagaimana kita bisa mendesain pendidikan yang tidak semuanya sama gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Nah ini bagaimana ada model pendidikan yang mereka itu bisa mendekatkan pada sumber pengetahuan, dan di mana mereka tinggal itu, mereka bisa mengembangkan sumber daya-sumber daya yang ada di situ. Ketika saya membuat sekolah non formal, kami memang sudah sepakat saya bikin sekolah yang tidak berbasis mata pelajaran. Dan Romo Mangun waktu itu masih ragu-ragu, tapi Romo juga memberi support, oke lah kalau kamu mempercaya dengan itu, lakukan, dan kalau kamu yakin dan kamu bisa membuktikan itu, ya ini luar biasa gitu ya. Dan Romo ngasih support terus gitu. Di sini tuh namanya sanggar anak alam gitu ya, tapi ini bukan sekolah alam gitu ya. Kami lebih ke menitik beratkan ke anaknya. Jadi anak alam, anak yang masih original, anak yang spesifik, anak yang unik. Jadi Romo Mangun mengatakan bahwa anak adalah maha guru bagi dirinya, dan sumber belajar bagi teman-temannya. Nah dari situ kami memfasilitasi bagaimana setiap anak itu menemukan passionnya masing-masing. Setiap anak menemukan jati dirinya. Nah sehingga kami ini menyediakan ruang, menyediakan kesempatan supaya anak itu mekar semekar-mekarnya. Nah itu yang mungkin yang membedakan sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lain, yang cenderung menyeragamkan bahwa setiap orang harus belajar sesuatu yang sama dengan cara belajar yang sama. Nah di salam ini, sangat mungkin setiap anak belajar sesuai dengan minatnya masing-masing dan dengan cara mereka masing-masing. Nah kami di sini bukan guru sebutannya, tetapi fasilitator. Karena kami memang memfasilitasi dan guru itu ya anak itu sendiri. Pembangunan alat masing-masing, Kami pernah ya dapat tuduhan kristenisasi Yang memicu isu itu ya karena orang-orang yang di atas yang merasa terancam kedudukannya dengan gerakan-gerakan kami Nah tapi ya karena memang mereka nggak bisa membuktikan dan kami bisa membuktikan apa yang kami lakukan Itu dalam rangka memajukan kampung kami, mencerdaskan anak bangsa Dan karena juga suami saya sendiri muslim, mertua saya muslim Ya akhirnya mereka malu sendiri gitu Saya punya tiga anak, anak saya yang pertama muslim, anak saya yang kedua dan ketiga kristen Seperti saya Dan kami juga satu rumah nggak pernah mempermasalahkan itu gitu ya Kami menjalankan ibadah kami masing-masing dengan sangat merdeka dan saling support gitu Nah tapi waktu itu Romo itu yang masih, beliau masih sangat prihatin sebenarnya Untuk anak-anak yang cacat mental dan juga cacat secara fisik Apalagi ditambah kalau dari keluarga yang miskin Nah ini yang akhirnya sampai Romo meninggal ini yang belum terpenuh gitu ya Waktu itu kan namanya sekolah luar biasa gitu ya Bukan ABK yang sekarang bisa inklusi seperti itu Nah Romo waktu itu cuma ini kasihan sekali gitu loh Kalau anak-anak itu dikelompokkan sendiri Sementara di masyarakat mereka itu menjadi bagian yang hidup di tengah-tengah masyarakat gitu Sampai Romo meninggal belum ada bentuk yang nyata gitu ya Dan itu beliau selalu mengatakan bahwa mereka juga manusia yang butuh mendapatkan tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hampir setiap orang yang masuk di salam mereka paham gitu ya Bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan, mempunyai kekhususan spesifik itu Semua memahami sehingga mereka juga memandangnya biasa aja gitu Memang dalam hal-hal tertentu itu ada pendampingan sendiri gitu ya Karena mereka memang misalnya gak bisa terlalu ramai kayak gitu ya Dia misalnya senangnya jahit gitu ya dan itu terus menerus dimanapun dia lakukan Nah ini ada saat-saat tertentu yang dia memang kita apresiasi gitu loh Kemampuan dia, kelebihannya dia apa ya itu yang diapresiasi Gimana orang-orang? Gitu! 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 Ini pasar Senin lagi, ini acara setiap 35 hari sekali Ini anak-anak kita fasilitasi untuk bikin pasar beneran gitu loh Ya sebetulnya kita kepingin ini semua bisa disesuaikan dengan pas masing-masing gitu ya Misalnya bank, ini tahun nanti untuk anak-anak yang belajar Mereka sudah belajar menghitung, belajar bikin jurnal, bisa belajar dari peristiwa yang langsung gitu ya Nah terus kalau yang jualan seperti ini Anak-anak kan mereka punya imajinasi atau punya keinginan mau pengen apa Nah membuat itu juga nanti bisa untuk belajar berhitung, belajar bahasa, belajar IPA Ya dari jualan mereka yang langsung itu gitu Ini kan ada dua, Meru mau nuker satu apa dua-duanya? Dua-duanya? Dua-duanya Dua-duanya Ya sering kalau sama Romo itu kan hal-hal yang besar gitu bisa jadi percandaan gitu loh Jadi ngomongnya itu saya kadang-kadang misalnya pikiran saya udah berat gitu ya Misalnya masalah kayaknya udah jalan buntu gitu ya Kalau misalnya ngobrol sama Romo itu kayaknya jadi enteng gitu loh Jadi masalah yang sangat besar itu bisa tiba-tiba jadi iya ya kayaknya enak juga sih, iya sih gitu Ya pasca itu kan pengorbanan Jadi ini puncak sebetulnya Bagaimana mengampuni itu sesuatu yang tidak mudah Dan dengan pengampunan itu sebetulnya kita mendapatkan hidup baru Nah sebenarnya pasca maknanya disitu Jadi sejauh mana orang mau mengampuni, mau meleburkan diri gitu ya Yesus itu sampai kehilangan nyawa gitu ya Sampai mati di kayu salib dan itu mati yang sangat hina gitu ya Itu hanya untuk menepus dosa manusia Nah bagaimana sekarang saya memaknai itu pengorbanan yang begitu besar Dan hidup ini betul-betul anugerah gitu Ya sekarang bagaimana saya bisa memaknai bahwa hidup saya bisa bermanfaat bagi sesama Terima kasih Terima kasih